Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Anggara212 kali ini saya mau coba tutorial cara asah pisau ya dia apa asah pisau kalau enggak motong sebelum kita mulai jangan lupa like komen dan share video saya dan jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol lonceng untuk kelanjutan channel saya Oke Langsung aja kita mulai ya untuk yang pertama kita buka ini dulu yakni buka nah buka buka baut ini dulu yakni buka buat ini dulu nih ini hati-hati hilang ya nah ini dilepas aja dulu nih baru kita buka pelat untuk yang kedua kita geser aja nih si sepatunya nah tinggal kita tarik oke untuk kita ini ya pisau yang ini kita buka dulu kita cek ya dia masih bagus apa enggak ini ya Nah ini kalau misalnya ini pisau nya kalau tumpul kita bisa asah ya asah pakai amplas bisa digerinda sedikit digerinda dikit bisa dikikir juga bisa nih cara karena saya pakai amplas ya dia didorong kedepannya ini biar si mata ini ya rata lagi ya kalau misalnya udah kalau udah parah udah pendek ini ya ganti yang baru kalau misalnya ini jasa masih panjang kita asal mau terus kita cek yang ini ya yang pisau burungnya nih nah kita cek dia pisau burungnya udah luka apa belum ya kalau misalnya dia masih ini masih rapih masih belum gompa-gompa kalau nggak luka-luka yang ini tidak usah asah ya kalau misalnya udah parah ini ini ganti nih ya kalau yang untuk yang pisau burung cara pemasangan ini ring disini ya nah ring disini di bawah posisi ini ya nih begini ya nah posisinya nih gini terus ini sini harus masuk kesini ya ke ke lubang ini nah harus begini harus masuk gini ya nah ring di bawah ring di bawah ring di bawah ring di bawah Hai tongan ini kita pasang nih posisinya gini ya Nah ini dia pelatnya gini ya Hai ini jaraknya jangan terlalu rapet ya Nah ini ada jaraknya sedikit nih ada jarak dikit nanti kalau udah pendek baru kita maju-maju-maju ya Atau udah asal Hai sebelum kita pasang di tes dulu di kita tes dulu ya secara pengetesannya kita pasang aja ini ya kita pasang ini ya nih nih centilan ini harus masuk ke lubang sini ya Nah masuk kemudian ini ke lubang sini yang set Nah biar dia bisa gerak tetap ya buatnya kita pasang kita tes dulu pakai benangnya nah kita ke benang kita masukin benangnya kita ini aja nih kita dorongin ya Nah gitu kalau dia ini dia pasti motong pergi nanti pakai mesin ini jangan terlalu ini yang nggak boleh terlalu berat ya ya harus dilek tapi dia ada ini oke kita langsung pasang ya Nah sebelum pasang kita kalau mau copot-copot ya dicopot nggak papa copot ya Hai kalau enggak dia posisi posisi kendor aja ya Engkau nggak papa kendor ya Nah posisi kendor ini nanti siang centilan ini yang gede masuk ke sini ya nah masuk kesini nih masuk ke lubang ini ya Nah masuk ke sini nih masuk ke lubang ini ya oke kita pasang ya kita kita udah nih pelatih terpasang ya kalau untuk otomatik posisi ini ya posisi posisi hidup aja posisi hidup aja ya posisi hidup dia untuk yang pertama kita hidupin dulu di ready biar naik sepatunya posisi mati juga nggak apa-apa bisa yang tinggal kita geser ke sini ya Nah tetap pasang yang ini kita coba dulu ya nih yang bawahnya kita pastiin dia masuk ya kalau udah masuknya masuk ke centilan yang ini masuk ya nih nah centilan ini masuk ini centilan ini masuknya ini biar dia biar biar masuk ya Nah masuk masuk kita ini kita kencang dia nah buat yang dua ini buat nyepetin pisau emang ngelambatin pisau ya kita bisa maju mundur ya Nah si pisau nya maju mundur ini kita mau di cepetin apa dilambatin kalau ini kita pasang dulu sorry lupa ini oke kita langsung tes ya hasil ini ya ini kita kita dia langsung motong yakni tuh langsung rapi putusan apa mutusnya oke cukup sampai di sini ya semoga bermanfaat sampai jumpa video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh